8 orang ini berubah semuanya, juga memberikan pengakuan yang berbeda di BAP. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris katakan bahwa ada yang janggal terkait kasus Vina Cirebon. Kejanggalan yang disebut Hotman ini adalah soal BAP 8 tersangka tersebut. Hotman Paris pun meminta Polda Jabar untuk memeriksa kembali 8 tersangka itu. Kejanggalan ini harus diluruskan untuk mempercepat perburuan 3 buronan yang tersisa. Kejanggalan BAP yang dimaksud Hotman adalah kesaksian 8 tersangka yang menyebut ada 3 pelaku lain dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun, kesaksian itu tidak masuk dalam BAP, Hotman menduga ada oknum polisi yang juga turut terlibat dalam kasus ini. Selain itu, ia juga meminta agar berita acara pemeriksaan BAP 8 tersangka diamankan. Diketahui, polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya. Eki, warga Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. 8 orang ini berubah semuanya juga memberikan pengakuan yang berbeda di BAP yang menyangkal keterlibatan 3 orang tersebut. Padahal sebelumnya, secara refleks, secara inisiatif sendiri mengaku 3 orang itu juga pelaku. Keluarga Vina Cirebon mengaku ketakutan usai tahu Saka Tatal salah satu pelaku sudah bebas dari penjara. Adapun keluarga ketakutan setelah pelaku pemukulan Eki pacar Vina Cirebon, Saka Tatal sudah bebas dari penjara. Saka Tatal, pelaku yang pukul Eki pacar Vina Cirebon ternyata kini sudah bebas dari penjara. Beda dari 7 pelaku lain, pelaku ini dihukum jauh lebih rendah atas kasus Vina Cirebon. Dia adalah Saka Tatal. Sewaktu memukul Eki pacar Vina Cirebon, Saka Tatal masih di bawah umur. Ia difonis hukuman panjara selama 8 tahun 3 bulan sejak 2016. Jika dihitung maka masa tahanan Saka Tatal kini sudah selesai. Tahu salah satu pelaku sudah bebas dari penjara, keluarga Vina pun mengaku ketakutan. Bahkan pihak keluarga merasa menjadi ancaman dan bikin was-was usai tahu Saka dibebaskan. Kini polisi tengah mencari keberadaan Saka Tatal. Polisi berniat menggali informasi tentang Egi, Dhani dan Andi. Tak banyak informasi tentang Saka Tatal. Dalam isi putusan mahkamah agung pun hanya tertera nama Saka Tatal. Identitas Saka Tatal disembunyikan karena saat itu ia masih di bawah umur. Ketika polisi mencari keberadaan Saka Tatal, kakak Vina, Marliana justru merasa takut akan kebebasan tersebut. Ia mengaku merasa sangat was-was, terlebih kini kasus Vina Cirebon kembali viral di media sosial. Dalam isi dakwaan Andika dan Eko disebutkan peran Saka Tatal mulai dari menimpuk batu sampai memukul. Saka Tatal turut menimpuk batu ke arah motor yang dikendarai Eki dan Vina menggunakan batu. Saat di jembatan tol desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Saka Tatal turut memukul wajah bagian kanan Eki sebanyak satu kali. Dia juga kembali memukul Eki di lahan kosong depan SMN 11 Cirebon. Menurut Marliana, Saka Tatal lah yang pertama kali mengaku hingga membongkar sandiwara tujuh pelaku kasus Vina. Keberadaan Linda, sahabat Vina Cirebon yang sempat kerasukan arwah almarhum kini dicari netizen. Linda disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus yang menewaskan Vina dan kekasihnya, Eki. Sebab Linda diduga mengetahui wajah Eki, pelaku yang hingga kini masih buron. Namun keberadaan Linda hingga saat ini belum diketahui. Banyak yang menyebut kalau Linda adalah Indah. Nama Linda digunakan hanya dalam film Vina, sebelum tujuh hari. Namun Indah pun memberikan beberapa kode kalau dirinya bukan Linda. Dalam kasus Vina Cirebon ini, Polda Jawa Barat menetapkan tiga pelaku sebagai DPO. Mereka adalah Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan membantah kalau pelaku yang masih buron merupakan anak oknum polisi. Linda sendiri disebut-sebut kerasukan arwah Vina pada hari ketiga kasus itu. Vina kabarnya merasuki tubuh Linda karena sahabatnya itu tidak datang ke pemakaman. Melalui postingannya, Indah berusaha menjelaskan kalau dirinya bukan Linda. Bahkan Indah membagikan momen terakhir bertemu dengan almarhum. Idah menuliskan kalau dirinya bersahabat dengan Vina dan satu temannya lagi berinisial P. Kedekatan mereka bertiga bahkan sempat menangis dan tertawa bersama. Menurut Indah, pada malam kejadian dirinya masih sempat bertemu dengan almarhum Vina Cirebon. Indah melanjutkan, P kemudian menemui dirinya dan memberikan kabar kalau Vina Cirebon sudah meninggal dunia. Kemudian Indah ditemani oleh P datang langsung ke rumah Vina dan melihat jasadnya. Keberadaan Indah pun hingga saat ini masih misteri. Banyak akun sosial media yang disebut-sebut sebagai Indah. Namun belum ada satupun yang terkonfirmasi. Linda, sahabat dekat Vina, jadi sorotan publik setelah mengungkapkan kasus pembunuhan Vina melalui kerasukan arwah. Diketahui, Linda merupakan sahabat dekat Vina. Kepada keluarga Vina, Linda yang kerasukan arwah Vina itu pun ceritakan insiden pembunuhan sadis yang menimpa Vina. Menurut Marliana, awalnya keluarga mendapat kabar dari kepolisian bahwa Vina meninggal karena kecelakaan tunggal. Namun, Linda yang kerasukan arwah Vina membantah hal tersebut dan mengungkapkan bahwa Vina dan Eki dibunuh dan diruda paksa oleh anggota geng motor. Vina kemudian menyatakan pelakunya belum ditangkap semua, ia mengaku menaruh dendam kepada para pelaku, terutama dengan Eki yang saat ini masih buron. Namun, seusai Linda kesurupan kini sosoknya turut disorot, pasalnya diketahui Linda tak hadir dalam pemakaman terakhir Vina. Diketahui Linda tak hadir karena masih mengalami trauma dan kaget, namun terkait hal itu Linda belum memberikan klarifikasi. Tampang Rifaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon jadi perbincangan netizen. Ucil jadi merupakan salah satu pelaku kasus Vina Cirebon yang didakwa hukuman mati. Namun Ucil difonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Pada sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri, PEN, Kota Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 26 Mei 2017, fonis terhadap Ucil dan Eko dipisah dengan lima terdakwa lainnya. Kemudian fonis untuk terdakwa di bawah umur, saka tatal juga dilakukan terpisah. Ucil pada kasus Vina Garut terbukti melakukan tindakan penganiayaan dan pemerkosaan. Saat itu, Hakim Suharno menyimpulkan, kematian korban murni bukan karena kecelakaan seperti yang dibantah oleh kuasa hukum ketujuh terdakwa saat membacakan pembelaannya. Sebab, berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa terbukti menganiaya korban hingga meninggal dunia dan memerkosa secara bergantian. Saat sidang putusan, para terdakwa ini menghadiri sidang sambil mengenakan pakaian batik berwarna coklat nuansa merah. Mereka kompak mengenakan celana hitam dan peci. Salah satu terdakwa yang kini disorot yakni Rifaldi Aditya Wardana alias Ucil alias Andika. Pada sidang putusan, Ucil terlihat mengenakan penutup tangan berwarna hitam. Diduga ia memakai kain itu untuk menutupi tato di lengannya. Ucil duduk di kursi berdampingan dengan Eko. Kini yang jadi sorotan netizen yakni akun Facebook diduga Ucil. Akun Facebook itu aktif sejak Desember 2016 hingga Mei 2017. Pada akun Facebook Evan Aldiano Uniel, Ucil membagikan kegiatannya di dalam penjara. Ia juga beberapa kali memposting foto mengenakan batik yang sama dengan Ucil saat di persidangan. Bahkan ada yang menanyakan kenapa dirinya diperbolehkan membawa handphone. Kemudian Ucil juga curhat bahwa kini dirinya ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Direkturat Tindak Pidana Umum, DT Pidum, Baris Krimpolri turut mengirimkan tim untuk memburu tiga buronan tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi dan Muhammad Rizky atau EKI di Cirebon, Jawa Barat, 8 tahun lalu. Direktur Tindak Pidana Umum, Baris Krimpolri Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyebut, tim telah diturunkan untuk membantu Polda Jawa Barat, Jabar. Namun, Juhandani belum memberikan rincian soal tindak lanjut yang akan dilakukan tim tersebut. Untuk diketahui, kasus kebrutalan geng motor di Cirebon 8 tahun silam telah menewaskan Vina, 16, dan kekasihnya, EKI, 16. Kini kasus itu kembali viral usai tayangnya film, Vina, sebelum 7 hari. Kasus nahas yang menimpa Vina dan EKI itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016. Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan. Kala itu, polisi menangkap sebanyak 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan EKI. Dari 8 orang yang sudah difonis, 7 diantaranya berusia dewasa. Mereka difonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Ada pun satu pelaku lainnya difonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. 8 orang terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina telah difonis pengadilan negeri Cianjur pada Mei 2017. Namun, terdapat 3 buronan yang hingga kini tak kunjung tertangkap. Baru-baru ini, Kabit Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast mengungkapkan pihaknya baru menemukan inisial atau nama dari ketiga tersangka yang masih buron. Mereka adalah Dhani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, alias Perong. Polda Jawa Barat juga berusaha mencari keberadaan ketiga buronan tersebut dengan menelusuri sekolah, orang tua, maupun kerabat dari ketiganya. Sayangnya, identitas asli dan lokasi keberadaan Dhani, Andi, dan Pegi belum berusaha.